Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bareng gue Apang65 di channel youtube Jadi kalo temen-temen ngeliat ada yang beda sama gue Hari ini gue merasa seribu kali lebih tampan Karena gue habis cukur di Chief Barbershop Salah satu painer barbershop yang ada di Indonesia Jadi lo gak perlu khawatir Lo mau pake helm, lo mau pake topi Selama ada sisir, lo akan tetep ganteng Kalo dasarnya lo ganteng ya Nah jadi hari ini gue habis balikin motor Motor Cleveland Dan gue akan ngambil motor gue yang satu lagi Motor apakah itu? Motornya adalah motor ini Jadi ini adalah salah satu contoh gak baik temen-temen ya Motor A ada di dealer motor B Jadi gue akan tes motor ini Salah satu motor paling ikonik di wilayah Jakarta Khususnya Jakarta Selatan Khususnya wilayah Kemang Dan khususnya wilayah Kemang Timur Jadi gue mau ajak temen-temen untuk merasakan sensasi enaknya naik motor Harley Davidson Sovelhead ini Nanti gue akan cerita bagaimana detailnya di episode kali ini Oke, let's go the official at least Cerainya Terima kasih Terima kasih Apa yang terbitur który? Itu satu dealer nih Yo 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 What's up Johnny Johnny seluruh Indonesia Hari ini gue dapet kesempatan untuk Jajal motor Harley Davidson Sovelhead Udah lama aku nganek motor rigid Dan hari ini ngerasa bener 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 Kalau motor rigid itu adalah bener bener motor Yang memerlukan perjuangan Motor ini memiliki mesin SNS Sovelhead 1800cc Piston dari mesin ini menggunakan Wiseco High Comp Dump Ngerti gak? Gue juga gak ngerti Lalu gearboxnya menggunakan merek Reflect 5 Speed with kick Berikutnya power transfernya Open Belt BDL Top Fuel Yang merupakan power transfer yang cukup kekinian Dan juga happening Lalu karburatornya Motor ini menggunakan SNS Super E Cukup powerful dan cukup menyedot bensin Lalu untuk frame Framenya menggunakan frame dari Pagujo Double Cradle Small Frame Frame yang cukup diakui oleh dunia custom di seluruh dunia Motor ini di custom oleh Thrive MC Untuk digunakan sehari-hari Gila Udah lama gue gak naik motor rigid, Johnny Ternyata motor ini di luar ekspektasi gue Motornya enak Sekarang gue udah matiin motor dari depan komplek Terus dorong Karena berisik Nanti dimarin tetangga Sebenernya motor ini sih Kalau menurut gue secara spek Secara handling Durability itu enak banget Akserasi enak Kita bahas satu-satu dari belakangnya Kalau liat peleknya Ini peleknya pelek Dove Moon Pelek ini keren banget Dia motor ini bergaya-gaya Amerika 70an Klasik chopper Dan menggunakan pelek yang Dove Nah kalau bannya Dia pake Avon MK2 Sehubungan dengan yang punya itu McLaren Atau McLaren keren Jadi dia pake ban-ban bekas orang aja Nah terus motor ini semua handmade by Drive MC Salah satu bengkel yang menurut gue Punya selera yang cukup bagus Nah lo liat nih di belakang Ducktailnya nih khas banget Motor-motor Chopper tahun 70an ya Dengan plat nomor disini Terus ada handle Ada sisi bar Sisi barnya kecil aja manis Dia bisa Sebenernya ini fungsinya sering lebih ke Apa Fungsinya lebih ke estetika ya Jadi gak bikin Mending motornya tetap terlihat keren aja Sebenernya Terus dia Knall potnya langsung nembak ke atas Karena dia 2 silinder Jadi knall potnya otomatis ada 2 Dan desain knall potnya juga menurut gue keren banget Aduh panas goblok Salah satu ciri dari software adalah Motor ini Punya engkolan kaki Engkolan kaki ini cukup bikin kaki gue Jadi hancur kalo nyela Saking tingginya kompresi Jadi kadang dia bisa nahan berat badan gue sendiri Cukup menarik sih motor ini Terus karbunya juga dia gak pake filter Ya ini merefleksikan motor-motor custom yang rebel gitu ya Musingnya gede Terus lu kalo liat disini ini keren banget Disini lu ada Keliatan gak di kameranya Disini ada peneng ya Peneng Logo T Yang artinya Drive Fork by sun Shaped by rain Nah kalo lu liat tangkinya Ini yang gue bilang kenapa motor ini gue bilang ikonik Karena motor-motor ini merefleksikan pemiliknya yang generasi mecin Ini lambang apa ini? Ini lambang apa pak? Ayam jago Ayam jago Karena pemiliknya suka banget makan mie ayam kali ya Jadi dia terimprovisasi Terinspirasi dengan ayam jago Dan tapi-tapi karena ini Motor ini jadi cukup dikenal banyak kalangan gitu ya Terus yang paling bikin gue shock sih adalah Ciri khas-ciri khas motor Amerika Lalu di Amerika ya bro Jalanan gede, lega Mobil semua pada online Inline maksud gue Di Jakarta Motor gak pake rem Pahit saya pak Susah banget nih gak ada remnya Jadi dia brakeless Front brakeless Jadi bener-bener Rem itu hanya di belakang Dan belakang juga bismillahirrohmanirrohim ya Long rem senen Berhentinya rem bo Lagi-lagi Ini menggambarkan Karakteristik pemiliknya Bahannya ban bekas Lalu ini pake ban Pake Avon Speedmaster yang salur Itu akan jauh lebih bagus ya Atau mungkin project berikutnya Dari bapak yang pilih ini Terus kalo liat nih Ciri khas motor chopper ya Jadi dia gak ada fender Dia perlu kain disini itu Untuk meredam derasnya Cipratan air sebenernya Nah terus kalo liat nih Standar-standar Teleskop-teleskop yang besar-besar gini Jadi sebenernya kalo kita bicara motor custom Itu kita bicara Seperti halnya motor air wrecking lah Trondol Semua jadi telanjang Semua jadi simple Kelistrikan ada disini Segala macem Eh lo kontak dulu Lo masukin kontak Terus lo starter Pencet ini Jadi gak banyak Sovelhead yang punya Electric starter Karena motor ini Tahunya agak mudah Jadi sebenernya motor ini Adalah motor mudah Yang dibuat Tua oleh pemiliknya Karena pemiliknya juga Mukanya tua Terus kalo lo liat disini Ini ada ciri khas juga Ciri khas dari motor ini Disini ada tulisan Cap ayam Semoga awet Jadi nih Kalo lo liat Yang gambar ini adalah Namanya Bapak Barata Salah satu seniman gambar Yang cukup keren Salah satu kelemahan motor rigid Menurut gue adalah Di bawah gak nyaman Tapi karena desain jok ini Yang keren banget Akhirnya membuat gue duduk Tadi oke-oke aja gitu Gak terlalu Gak terlalu Apa namanya nih Gak terlalu bikin sakit pantap lah Karena joknya ini pake kulit asli Dan ini keren banget Oke itu tadi Hasil jalan-jalan gue bersama si Ayam Jago ini Keliling Bintaro Sekaligus nyoba Dan juga mereview motor ini Dan ternyata motor ini Bagus Akhirnya kata Gue mau ucapin banyak Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton Udah like Udah subscribe Udah follow instagram Kalo mau komen silahkan komen Kalo mau ada request Silahkan request Dan gue mau berpisah Karena gue harus kembali bekerja Wabilahin terfiq walidah ya Wassalamualaikum warahmatullahi Kodoro batu Gakshon